Perlawanan Palestina melakukan banyak operasi dengan menargetkan beberapa tempat di Israel. Hal itu dilakukan sebelum pasukan Zionis menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Sirina di empat kota Israel yaitu Sderot, Niram, Mevalsim, dan Gevim meraung keras pada Senin malam waktu setempat. Al-Qasso meluncurkan peluncur roket ganda untuk mengganggu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mereka turut bekerjasama dengan beberapa vaksi untuk menyelesaikan sejumlah operasi. Al-Qasso menargetkan poros Netzarim yang memisahkan jalur Gaza Utara dari wilayah terkepung lainnya. Operasi di Netzarim tak berhenti sampai di situ karena beberapa vaksi lain menargetkan wilayah tersebut menggunakan roket dan mortir mereka sendiri. Sebelumnya, Kabinet Perang Israel memberi lampu hijau untuk melanjutkan invasi ke Rafah. Hal ini diumumkan kantor PM Israel setelah Hamas disebut menyetujui usulan perjanjian gencatan senjata. Tak lama setelah pengumuman itu, IDF menyatakan sudah mulai meluncurkan serangan besar-besaran yang menargetkan Rafah Timur. Terima kasih telah menonton!